Ini Bapak Ibu, contoh gambar aksi nyata hanya poster saja, tapi sudah melengkapi, sudah inovatif dan informatif, Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Ini sudah mencakup semuanya dan bisa lolos untuk pelagias, pelagarias, semuanya sedia Bapak Ibu. Next, Mbak Citra. Baik, terima kasih Ibu. Mari gunakan platform Merdeka Aja untuk belajar, berkarya, untuk mewujudkan profil pelajar Pantasila. Next. Next, Mbak Citra. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai pemaparan pada malam hari ini. Mari kita diskusikan gitu ya, kembali, saya kembalikan kepada moderator kita yang hebat. Mbak Citra, terima kasih Mbak Citra. Baik, Masya Allah Pak Yanwar, sangat luar biasa pemaparan materinya ya pada malam hari ini. Mungkin sahabat cahabat cahabat bisa kita berikan plus yang sangat luar biasa untuk Pak Yanwar sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk sesi diskusi ya. Baik, Bapak Ibu, silahkan bisa raise hand. Saya persilahkan kepada Ibu Nur Hasanah, sudah raise hand. Silahkan bisa open mic, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam, Bunda Nur Hasanah. Waalaikumsalam, Bunda. Sehat-sehat ya, Pak. Terima kasih pemaparannya, sangat menarik sekali. Saya baru masuk membuat PMM yang di, ya Pak. Saya itu sebenarnya ingin sekali lolos validasi. Saya sudah dua kali ketolak, tapi enggak tahu salah saya di mana ya, Pak. Iya, Pak. Ketika itu yang saya tanyakan, Pak, itu pada PMM kan ada kadang materinya ya, Pak. Nah, materi itu bukannya semuanya sama, Pak. Kecuali refleksi dan deskripsinya saja. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya lanjutkan. Kepada Ibu Nur Aini, silahkan Ibu bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanwar. Iya, Bunda. Saya ingin nanya, tadi kan kata Bapak bisa berupa poster, bikin aksi nyatanya. Kalau seandainya, saya juga belum pernah sih bikin aksi nyata. Saya waktu tahun 2023 menikuti perlatihan mandiri, tapi terkendala pas aksi nyata. Dalam bayang saya, aksi nyata itu susah gitu kan, Pak. Nah, jadi saya ingin tanya, seandainya saya bikin aksi nyata, tapi kayak berupa mapping gitu, bisa enggak, Pak? Kemudian satu lagi, Pak, saya ingin saya tanyakan. Oh, kan saya buat RHK-nya, kan ada pelatihan mandiri. Oh, dokumentasinya sertifikat. Jadi, apakah hanya yang di PMM saja, atau boleh dari perlatihan mandiri dari instansi lain. Demikian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Aini. Bapak, saya izin untuk satu penanya lagi, Bapak. Sebentar. Kepada Ibu Nenik Yuliyati, silakan Ibu bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya sudah melakukan pelatihan mandiri sejak tahun 2023. dan seperti yang ingin.